Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dikasih Tuhan Berjumpa lagi dengan kami bertiga Pada kesempatan ini kami sangat bersyukur Bisa bertemu dalam situasi Covid-19 yang sedang Menggoncang dunia ini Termasuk kita Di Indonesia ya Nah, sebelumnya kita perkenalkan diri dulu ya Oh iya Nama saya Eker Sago, saya juga Hamba Tuhan yang mulai di satu gereja Yang ada di Pulau Bangka, silahkan Oke, saya Eman Yang juga salah seorang pelayan Tuhan Yang berprofesi Dalam bidang misi Saya juga di salah satu Lembaga dan Kita ber Gereja di salah satu Yang ada di Indonesia Ini yang Injili Yang anggota APG ya Kita anggota APG Oke, silahkan Oke, jadi dengan saya bersama saya Wahyu Anfibrianto Dan sama saya juga Dipercayakan Tuhan untuk melayani Jemaah Tuhan Di salah satu gereja yang ada di Indonesia Oke Jadi kita semua adalah Hamba Tuhan yang melayani di gereja Dan kita semua sudah Terjun dalam pelayanan Dan kita sudah merasakan Bagaimana Asam garam Pahit Manisnya Pelayanan ya Ya, jadi begini dulu Pak Eker Karena kita ini semua Saya lihat masih muda-muda semua Oke Jadi ini sesuatu kebanggaan Bagi saya sendiri secara pribadi Karena kenapa Saya boleh mempergunakan hidup saya ini Mulai dari sekarang Untuk boleh melayani Tuhan Ya Mungkin juga sekalian kepada Pemirsa Pemirsa yang boleh mendengarkan tayangan ini Biarlah kita boleh juga Sekaligus menjadi Motivasi bagi kita bahwa Pelayanan Tuhan itu Bukan harus Mestinya tua Tetapi kita dari muda juga boleh menjadi Seorang pelayan Tuhan Ya Sehingga Kedepan kita boleh memberikan Hal-hal yang baik kepada Jemaat-jemaat Tuhan Terlebih boleh menuai jiwa-jiwa Lewat pribadi kita masing-masing Mungkin ada motivasi yang lain Yang mungkin bisa kita persembahkan kepada Teman-teman kita yang boleh menerangkan tayangan ini Oke Jadi menarik ya Artinya Melayani Tuhan selagi muda Jadi Dalam Alkitab pun Tidak diharuskan Atau tertulis pun tidak Mengharuskan umur sekian Harus melayani Seperti halnya Timotius kita tahu Mungkin cukup Sangat muda Tetapi dipercayakan Untuk Mengembalakan Artinya Kalau kita melihat Pelayanan Harus Dalam gereja Itu tentu juga tidak Artinya Dalam semua bidang Dalam semua pekerjaan Kita bisa pakai Untuk pelayanan Artinya Apa yang kita kerjakan Lakukanlah itu Sesuai Dengan kendak Tuhan Dan untuk Tuhan Dan itu menurut saya Suatu pelayanan Jadi yang muda Bukan berarti tidak bisa melayani Jadi seperti kita yang ada di tempat ini Kita masih muda Dan memang kita masih muda Kelihatannya juga masih muda Tapi kita punya semangat yang muda Untuk melayani Tuhan Di tempat pelayanan Di mana Tuhan tempatkan kita Oke Sebelumnya Pak Eker Kita melihat bahwa Ada begitu banyak isu-isu Secara khusus Di kalangan-kalangan Hamba Tuhan Yang kita lihat bahwa Mereka seringkali Menganggap Hamba-hamba Tuhan itu Yang masih muda Mereka seringkali Menganggap bahwa Mereka tidak Punya apa-apanya Atau mungkin dianggap rendah Seperti itu Mungkin Kita sebagai Muda-muda Di sini Yang sebagai seorang pelayanan Tuhan Apa yang menjadi Satu tanggapan kita Atau Sebagai Pencerahan bagi Teman-teman semua Yang boleh menaruhkan tayangan ini Pak Ahan Gimana Jadi Menurut saya Sah-sah saja Jika Orang lain itu Menilai orang lain Artinya Apalagi Orang yang Atau Hamba Tuhan Yang lebih senior Menilai Hamba Tuhan Yang mungkin Lebih Apa ya Junior Artinya Sah-sah saja Cuma dalam hal ini Kita perlu juga Tahu Artinya Bukannya yang Sudah senior Artinya Yang sudah lama pelayanan Lalu Dianggap lebih Daripada yang Junior Artinya Tetap Bagaimana kita Mengeluarkan Apa sih Yang kita Lakukan Artinya Integritas kita Dalam Pelayanan Dan juga Contoh Kembali lagi Saya Menyampaikan bahwa Seperti halnya Timotius Dia Dia Melayani Tuhan Dengan Usia yang cukup Mudah Tetapi Dia tidak menunjukkan Kemudaannya Dia menunjukkan kepada Orang banyak Kepada orang lain Bahwa dengan Teladan Dengan sikap laku Apa yang kita Ucapkan Tindakan Tindakan Dan juga Ide-ide Yang keluar dari kita Itu menunjukkan Nilai Yang Bagi saya Itu Tidak bisa Dikategorikan Dari umur Begitu saja Ya Jadi memang Penting sekali Sebagai anak-anak muda Dan juga Punya pengalaman Yang sama Juga Seperti Timotius Yang seorang muda Dia Melayani Menjadi Teladan Tapi Semua itu Tidak terlepas dari Peran seorang Rasul Paulus Untuk Mengarahkan dia Sebagai Bapak rohani Nah Kita rindu juga Supaya ada banyak Hamba-Hamba Tuhan Yang sudah Lebih Senior Atau lebih tua Gitu kan Juga boleh Meregenerasikan Anak-anak muda Dan Tidak menganggap Anak muda itu Apa Ece-ece Atau Remeh-teme Tidak menganggap Anak muda itu Sebagai saingan Tetapi Mengangkat mereka Bahkan memberi Kesempatan banyak Supaya Anak-anak muda Yang punya potensi Dalam pelayan Itu dapat dipakai Untuk kemuliaan Tuhan Nah Begitu ya Oh iya Itu sudah sangat luar biasa Tidak menganggap